Tiga anggota geng motor yang membunuh Fina dan pacarnya Eki hingga kini masih burun. Kasus pembunuhan ini terjadi pada tahun 2016 atau sudah 8 tahun berlalu. Menanggapi hal ini, Kabit Humas Polda Jawa Barat Komespol Jules Abraham memberikan penjelasan. Menurut Jules, polisi masih menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi para pelaku. Sejak 2012, para saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli ketiga burun tersebut. Hal ini termasuk 8 rekan pelaku yang sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Jules juga menyangkal bahwa salah satu pelaku pembunuhan adalah anak anggota polisi. Sebenarnya, anak anggota polisi tersebut adalah Eki Pacar Fina yang menjadi korban. Kasus pembunuhan Fina kembali menjadi sorotan setelah film Fina sebelum tujuh hari yang diadaptasi dari kasus nyata yang di bioskop. Pada tahun 2016, Fina diperkosa dan dibunuh oleh beberapa geng motor di Cirebon. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Tujuh terdakwa pemerkosa dan pembunuh Fina dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan negeri Cianjur pada Mei 2017 lalu. Sementara, satu terdakwa lainnya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!